Selama pertempuran Protective Age tahun 2014, yang berlangsung selama 51 hari antara tentara penjajah dan pembebasan Palestina di jalur Gaza, Brigade Izzuddin Al-Qasam, mengungkapkan keberhasilan senapan sniper yang mereka hasilkan. Saat itu, mereka memamerkan klip video operasi penembak Jitu menggunakan senapan Al-Ghoul yang menarget beberapa tentara penjajah Israel selama operasi darat mereka ke Gaza. Sejak itu, senapan Al-Ghoul telah digunakan oleh Brigade Al-Qasam, dan banyak operasi presisi telah dilakukan dengannya. Al-Qasam kerap memamerkannya secara terbuka dalam berbagai parade militer di jalur Gaza selama beberapa tahun terakhir. Nama Ghaoul diberikan pada senapan Al-Qasam untuk menghormati pemimpin Al-Qasam Adnan Al-Ghoul atau Abu Bilal, yang juga dijuluki Rudal Abu Qasam. Al-Marhum Adnan Al-Ghoul adalah kepala produksi militer di Brigade Al-Qasam dan berhasil membuat dampak signifikan dalam sejarah perlawanan melalui kontribusinya dalam produksi peluru dan Rudal Qasam pertama bersama rekan-rekannya yang telah syahid, Muhammad Farhad dan Tito Masoud. Adnan Al-Ghoul memulai peran militernya sebelum pecahnya Intifada pertama pada tahun 1987. Ia membentuk kelompok militer yang melakukan operasi penikaman terhadap tentara penjajah. Namun, penyamaran kelompok tersebut terbongkar dengan ditangkapnya salah satu anggotanya, mendorong Adnan Al-Ghoul melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman militer. Dia kemudian kembali ke Gaza pada awal tahun 1990-an untuk melanjutkan proyek seriusnya. Adnan Al-Ghoul berhasil menciptakan granat tangan buatan lokal pertama meskipun sumber dayanya terbatas kala itu dan berupaya memproduksi peluru mortir dan peluru anti-tank. Dia juga berhasil menciptakan rudal yasin sesaat sebelum kesyahidannya. Di bawah kepemimpinan Adnan, Brigade Al-Qasam menyaksikan kemunculan pertama roket Qasam, dilanjutkan keberhasilan memproduksi roket bana, batar, dan alat peledak improvisasi, id. Adnan membuat lompatan kualitatif dalam pembuatan senjata lokal, menciptakan granat buatan tangan pertama dengan membentuk bahan TNT dan menempatkannya di dalam cangkir untuk membentuk granat. Adnan Al-Ghoul berhasil mengembangkan senapan Ghoul kaliber 14,5 mm dengan jangkauan mematikan hingga 2 km. Panjangnya melebihi 1,5 meter, menjadikannya senapan sniper yang canggih dibandingkan dengan senapan Dragunov Rusia kaliber 7,62 dan senapan sniper Steyr Austria kaliber 12,7. Brigade Qasam meregaskan bahwa ini adalah bukti keberhasilan pembuatan senjata para pejuang. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia